Memang timnas Indonesia harus puas sebagai runner up Untuk ke enam kalinya Dari situ keliatan banget Thailand nyerangnya dari posisi yang ditinggal Pratamaran tuh Pesan babak kedua, bukannya kita bangsa, malah kita kebobolan Kebobolan makin banyak Kalau Indonesia dari linis serangnya, justru yang efektif permainan sayap Penyerangnya ini... Kenapa tuh penyerangnya? Penyerangnya ini gak ada yang bener Intro Halo saudara-saudara Selamat datang di kanal Youtube Viva Goal Indonesia Bersama gue Dimas Mbada Dan gue Ari Lihardo Di program obrolan Vigo Obrolan Vigo pertama di tahun 2022 Ih, kok lo tau sih? Ya tau dong Kan gue bisa ngisi Apa nih Ri, kita bakal ngobrolin apa nih di obrolan Vigo Kali ini kita bahas rekap perjalanan timnas Indonesia Di piala EF kemarin Udah bukan rahasia lagi ya Bahwa timnas kembali menjadi runner up Lagi Lagi Untuk ke-6 kalinya Dan ke-4 kalinya di kalahkan oleh Thailand Di partai final Partai final Kemarin di final yang disenggarakan Di saat... Wah salah ya Nasional Stadium Singapur Ih keren banget Ri Gimana coba ajarin Stadion Nasional Singapur Iya itu Indonesianya Bahasa Inggrisnya? Nasional Stadium Singapur Oke Itu timnas di leg pertama kalah 4 gol tanpa balas Dan sedangkan di leg kedua Kita Ditahan imbang 2-2 Tapi keliatan banget mainnya Kalo di leg pertama itu keliatan kalo Thailand bener-bener incar gol cepet Kelihatan dari Songkrasin menit kedua udah golin gaung Indonesia Canatip Songkrasin emangnya Pada akhirnya Canatip Songkrasin juga menjadi top score dan salah satu pemain terbaik Di Piala FF 2020 Sedangkan dari Indonesia Meskipun kita kalah di final Beberapa pemain sukses menyabet Penghargaan secara individu Salah satunya adalah Pratama Arhan Yang menjadi pemain muda terbaik Berdasarkan voting tak itu ya? Iya Cuman tetep aja Memang itu berdasarkan voting Cuman pengharganya tetep diberikan ke Pratama Arhan Jadi bukan kayak voting yang suka kita bikin di IG Ya beda dong Iya Cuman ini pengharganya dikasih Pratama Arhan Terus Buat top score sendiri Indonesia itu ada Irfan Jaya Yang sudah mencetak 3 gol Salah sama Terasil Terasil Dangda Penyerang Thailand Udah mencetak 4 gol Selain itu ada di Asis Indonesia memucapi top asis Melalui Witan Sulaiman Yang sudah mengemas 5 asis 2 asis ya Memang Witan Sulaiman ini Asis Satu musim Eh sorry satu musim Sepanjang Piala FF 2020 ini Memang salah satu pemain yang tidak tergantikan Di Bawah besutan Sinteyong Dari Mulai fase grup Masuk semifinal sampai final Sinteyong ini memang Sorry Sinteyong Witan Sulaiman ini memang Selalu jadi pemain utama dan andalan Di lini depan Timnas Indonesia Nah Menarik Nyeri Ini nih soal Pratama Arhan ya Arhan ini sempat absen di Lake pertama final piala AFF Lawas lawan Thailand Lawan Thailand Gara-gara akumulasi kartu Dan hasilnya itu kita kalah 4-0 Betul Dari situ keliatan banget Thailand nyerangnya dari Posisi yang ditinggal Pratama Arhan tuh Yang main kan siapa jadinya Edo Nah itu serang abis-abisan Indonesia jadi gak berkembang mainnya Memang ya kalau misalnya kita flashback sedikit Goal pertama Thailand yang di menit kedua itu Memang itu bermula dari roller coaster Phillip roller Oh ya sorry Jadi masih fokus ya Jadi bermula dari Phillip roller yang dia melakukan penetrasi di sisi kanan Sisi kiri pertahanan Indonesia Sisi kiri pertahanan Indonesia Yang tadinya harusnya disitu ada Pratama Arhan Betul Dia meloloskan dari dua orang Langsung ngasih umpan ke kotak penalti dan akhirnya Goal Dan menurut gua itu juga jadi salah satu penyebab Goal cepat itu Jadi penyebab kenapa Indonesia Akhirnya menyerah di final Piala AFF Dan kembali jadi run up Jadi secara mental itu Keliatan banget udah tertinggal satu goal Kita sulit buat bangkit gitu Dan akhirnya dibabak kedua Meskipun dibabak pertama kita masih kalah 1-0 ya gitu Dan dibabak kedua bukannya kita bangkit Masih malah kita gua bawa bola Makin banyak Tapi yang menarik nih Kalo Indonesia dari lini serangnya Justru yang efektif permainan sayap Oke Dari Witan 5 asis tadi Irfan Jaya 3 goal Penyerangnya ini Kenapa tuh penyerangnya Penyerangnya ini ga ada yang bener Si Ezra Walian yang awal-awal dimainin dari Suka dimainin di menit-menit awal Pas di final ga dimainin? Ezra Walian ya Ezra Walian yang dimainin jadinya si siapa? Dedik Dedik Setiawan Dedik Setiawan Padahal Ezra ini tercatat baru nyetap 2 goal Secara statistik Ezra ini memang Salah satu penyerang Indonesia yang paling subur Meskipun 2 goal Karena penyerang lain Oh iya penyerang lainnya belum ada yang belum Belum pernah cetak goal Kyaihaji Yudo Eh Kus Hedia Kyhajar Yudo Taha Yudo Jadi Kyai Kus Hedia Yudo juga belum cetak goal Dedik Setiawan juga belum cetak goal Terus penyerangnya Hanis Sagara Juga 0 goal di Piala FF Nah memang baru Ezra Walian yang udah mencetak 2 goal ini dan di final tidak dituduk Tapi kenapa ga dimainin? Padahal kan dia udah nyetak 2 goal Mungkin Shin Taeyong sebagai pelatih dia punya pertimbangan lainnya Entah itu Biar Dedik dianggap bisa lebih melakukan tekanan Pressing gitu Kan seperti yang udah kita jelaskan Soal peran penyerang di Striker Pantul Striker Pantul Di eranya Shin Taeyong ini Bukan cuman finishing aja Cuman ada juga peran buat ngebuka ruang Supaya pemain-pemain dari side of place atau second lane itu bisa masuk Dan bisa melakukan penetrasi ke kotak penalty Nah itu dia tadi Soal penyerang Indonesia yang Ya bisa dibilang mungkin Ga tajam-tajam amat ya Minim kontribusi sih Minim kontribusi Beda sama winger-wingernya Yakin? Yakin Kalau misalnya secara statistik Secara statistik iya Iya betul Cuman kan Ya itu Seperti yang udah kita bilang juga Bahwa Memang tidak selalu penyerang itu harus mencetak goal Bisa ada Bisa aja kan Kontribusinya melalui hal-hal lain gitu Salah satunya Ya itu tadi pressing Salah satunya membuka ruang Itu Kenapa lo ketawa? Kan memang Iya bener Bener Gak salah Sering melakukan pressing Di lini depan lawan Setuju Gitu Oke Ya mau gimana lagi sih Maksudnya juga Memang timnas Indonesia harus puas sebagai rundle up Untuk ke enam kalinya Untuk ke enam kalinya Jadi Kalau gue pribadi sih Dari awal Waktu episode awal Tuh dulu sama Harry tuh Gue sempet bilang Gue sih agak pesimis Gitu Jadi Timnas masuk final ini Melebihi ekspektasi Dan mungkin juga ada orang-orang yang beranggapan mungkin sama kayak gue Bahwa dia bawa tim muda Dan pada akhirnya bisa menembus ke final dan sudah Melampaui ekspektasi Jadi Orang juga ketika misalnya kita kalah di final Udah biasa aja Udah bukan Cercaan Hinaan Seperti biasa yang Kita Dapat ketika kita gagal di final Kayak yang udah-udah 2010 2000 Yang zamannya Hans Samuyama 2000 berapa? Hans Samuyama 2016 2016 2016 dong Lupa Lupa Iya Tapi AFF ini kan gak penting-penting banget sebenernya AFF ini sendiri juga gak masuk kalender FIFA Yang penting ini nanti Kualifikasi Piala Asia Betul Buat masuk itu Karena itu buat Apa Bisa ngedongkrek rating juga kan Di FIFA Iya 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 Ya memang gimana ya Maksud gue Meskipun AFF gak penting Cuman Ya gue sih pengen gitu Sebenarnya lihat Lihat Timnas angkat Piala AFF Nah Daripada kita mulu yang ngomentarin Timnas Kita mau tahu sedikit soal Komentar dari netizen Khususnya followers dari FIFA Goal Yang udah ngoment soal Kiprah Timnas Indonesia bersama Shin Taeyong Di turnamen perdananya Iya Khususnya buat Laju Timnas Indonesia Ke depan-depannya Dimana Ada beberapa agenda kan Kayak misalnya AFF U23 Ada juga SEA Games Ada kualifikasi Piala Asia Dan AFF 2020 2022 2022 Yang akan langsung Di Kamboja Bulan Februari Betul Penasaran seperti apa Kita baca dulu ya Komentar dari FIFA Mania Oke siapa dulu nih Yang bacain Gue dulu deh Oke Ini ada dari Danu Purnawan Oke U23 Bisa lah Bisa Ya bisa Karena Kalo diliat Komposisi squad di AFF kemarin kan juga emang Rata-rata umurnya udah U23 Jadi kemungkinan besar Squad yang dibawa nanti itu Emang Kemungkinan besar Ya Lasarnya dari Squad yang ini Cuman Ada beberapa pemain yang Khususnya yang tampil Di luar negeri Yang pemain abroad Indonesia abroad Indonesian abroad Sorry Itu gak bisa tampil Di Piala AFF U23 U23 Ya menurut gue kalo misalnya Lo udah di tim Nasen Senior lo gak bisa turun lagi ke U23 Iya lah Iya ngapain Menurut gue harusnya nih Sinteyong Ngambil pemain-pemain baru lagi Yang lebih muda Yang udah di senior lo udah aja Mending pemain-pemain di klub ini Fokus aja sama timnya Nyari Jam terbang Jam terbang Tembus squad utama Betul Sepakat gue Dari gue ya Selanjutnya Komentar Soal Tim Nas Indonesia Ada dari Anjar Kusuma 86 Gue harap tim pelatih dibagi 2 Untuk Tim Nas U18 Ikut Turnamen Tulon Dan tim Nas U23 Ikut Islamic Solidarity Di Turki Agustus nanti Agar pemain Pemain tim Nas Indonesia Direkrut klub-klub Eropa Panjangan Baca Gue bacainya Intinya dia bilang Kalo tim pelatih itu dibagi 2 Ada yang ke Tulon Turnamen Sama ada yang ke Islamic Solidarity Gimana ya Tim Nas Indonesia ini memang Sinteyong ini paket lengkap Paket lengkap Dari mulai kuota umur Sampai tim Nas Senior Itu dipegang Dipegang sama Pelatih yang sama Ya udah Jadi dipegang sama Pelatih yang sama Ya ini juga yang mungkin Pola permainan yang Bakal kita lihat sama Dari kuota umur Sampai Senior Sampai Senior Jadi gue harap sih Memang Sinteyong gak kecapean ya Megang Megang berbagai tim Nas ini Dari kuota umur Sampai Sampai Tim Nas Senior Dan gue berharap Kita udah lihat lah Kejeniusan 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 si Sinteyong ini Seperti apa Kita berharap sih ya Indonesia bisa Lebih baik Lebih baik Pokoknya di tangan Sinteyong Tim Nas Indonesia Proses Udah menjalani proses Progresnya juga keliatan Udah bisa nyampe final Gak kayak MU yang proses-proses doang Tapi gak ada progresnya Gue gak mau mentarin tuh Oke kalo gitu Kita bahas soal MU Di episode lainnya Gue Dimas Sembada undur diri Gue Harry Liardo Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe Dah!